Para pejualan Gaza itu dalam menjalankan misinya Kemudian menjalankan plan-plan itu Tidak mengandalkan logika mereka Mereka selalu menempelkan berlandaskan Al-Quran Dan mereka tahu bahwa area kemana itu sudah sesuai Al-Quran Contoh, serangan 7 Oktober ini Ini adalah usaha mereka untuk mengaktivasi Satu dari tiga fase kehancuran jalan Israel Satu dari tiga fase Kehancuran jalan Israel yang sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Israel 7 Jadi orang Ghaziri tahu banget Memang Israel ini akan hancur melalui tiga tahapan Penting nih Penting sekali Terus ketika mereka dikatakan bahwasannya Makanan gak ada, air gak ada Mereka bilang, ada yang bilang gini Ini tanah para nabi Kami cukup makan daun-daun dari pohon-pohon aja Kami dudaknya kayak gitu Nah yang aku mau bukan apa benar kayak gitu atau enggak Tapi gini Kok bisa anak-anak tuh setabah itu Apa mereka gak ada yang antum dengar Ini gara-gara Hamas nih Ini kan kalau IDF kan begitu ya Namunnya ya Hamas left behind its penduduknya Its people gitu kan Jadi semua disalin Hamas Emang kalau disitu kejadian gitu atau gimana sih sebenernya Jadi gini Ketambahan warga Ghaziri memang sudah Sudah menjadi apa isinya Nubuat ya Mark gitu loh Apa ya seringnya Brand mark Palestina Oh iya Nah gini Saya kembali Berdasarnya hadis ya Dalam satu hadis Alaykum bisham Faino safatu billadillah Yuskin yaskunuh akhiratu min khalqih Bayangkan 14 abis yang lalu Nabi sudah mengatakan Kalian perjuangkan untuk Syam Datang ke Syam tuh Syam itu artinya Palestina sekitarnya Karena Itu adalah negeri pilihan Allah Yaskunuh akhiratu min khalqih Hanya ditempati oleh orang-orang pilihan Khirat terbaik Jadi kalau sudah itu Artinya sudah ada Apa Filter dari Allah Memang ini orang terbaik gitu Jadi itu hal yang biasa Ketegaran mereka Surah turun-temurun Gini gini Apa sih artinya khirat bin khalqih itu Apa sih artinya orang terbaik Siapa sih penghuni Syam itu Para nabi Ya betul Kita coba nabi Nabi Ibrahim Orang mana Orang Irak Cuma Dijerahnya Dijerah ke Syam Melahirkan dua orang nabi Ishaq dan Ismail Orang Palestina tuh Ishaq punya anak Nabi Yaakub orang Palestina Nabi Yaakub punya anak Nabi Yusuf orang Palestina Jadi nabi Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Shu'ab Nabi Musa Nabi Isa Itu orang Palestina Katanya 19 diantara 25 Yang kita hafal Itu sudah dipastikan dari Syam Ya 19 diantara 25 Dan bayangkan Jadi orang-orang yang tinggal di Syam ini Ada keturunan para nabi Itulah Jadi mereka Ketabat seperti itu Sudah Sudah Itunya made in Gaza Pertamanya Dan kedua memang Terbiahnya Jadi Antum sudah gak terpesona lagi ya Udah berkara lumrah itu ya Ya lumrah sekali Jadi mereka gak pernah nyala-nyalain Gara-gara Hamas nih Gue jadi begini Gini-gini Kalau masalah Hamas ya Ini harus pisahkan dulu Antara Hamas dengan pejuang Hamasnya partai politik Akan ada Kontranya Bener Akan kita temukan Ada video-video ibu-ibu Misalnya menyalahkan Hamas Sebagai partai politik Iya Iya Namanya partai politik Komplain-komplain Di desain untuk Terpecah kan Parti namanya partai itu Parti ya kan Hizep Nah Dan di gala ini Tidak hanya partai Hamas Ada partai Fatah Biasa Jadi simpatisan Fatah Nyalahin Hamas itu biasa Iya Simpatisan Hamas Nyalahin Fatah biasa Tapi itu dalam skala yang sangat Jarang sekali Jadi kalau Ada orang berpikir Bahwa disana ada Konflik yang sangat hebat Ya di Grace rootnya Antara Hamas Fatah itu Kata siapa Kata siapa Karena saya 12 tahun di Gaza Teman-teman saya Dari Hamas Dari Fatah Kami main bola Di epakan yang sama Kami sekolah Kuliah di kampus yang sama Ada sledding juga disana Ada sledding-sleddingan Gaprakan tuh banyak Nah Tapi Dalam kondisi perang seperti ini Itu kita bukan Gak bicara Hamas Tapi bicara Pejuang Apa itu pejuang? Saya ternyata partai politik di Gaza ini Punya namanya Sayyid Militer Hamas Sayyid Militernya Brigada Al-Shahid Al-Qassam Sayyid Militer Hamas Fatah Sayyid Militernya adalah Brigada Syuhada Al-Aqsa Ada lagi Ormas namanya Jihad Islami Saya penitirnya adalah Brigada Al-Quds Mereka kita sebut sebagai Para pejuang Al-Muqawamah Kalau Muqawamah ini Ini garis merah Gak ada satupun orang Gaza Yang punya Rasa tega untuk menyalahkan Para Muqawamah Gak ada Merinding aku Semuanya mendukung ya Iya Kalau masalah Hamas Fatah Oke lah ada kontras Masalah Muqawamah Gak ada yang Tapi ketika mereka melihat Bahwa ini adalah Perlawanan Yang dilandaskan Atas agama Perlawanan suci Gak akan ada yang Gak akan ada Faktorannya gini Saat gini Kenapa mereka juga Tidak komplain Gitu kan Sampai ada seorang nenek Di wawancara tuh Iya Oleh apa Oleh salah seorang Apa Wartawan ya Wartawan media sosial Nek ini kita sudah Para kuranda nih Banyak yang meninggal Apa Pesan nenek buat para pejuang sana Dan itu bilang gini Demi Allah sekalipun Semua Warga Gaza meninggal Cuma satu yang masih hidup Lanjutkan perjuangan Itu nenek siapa itu Dan aku sudah lihat videonya Ada ya Ada aku lihat videonya Neneknya itu kayak semangat banget Pokoknya Kita harus melawan Apapun perjuangan Pokoknya Wah Anda menemukan kenapa Gaza ini Tidak ada seorang Seperti ini pun Mereka sedang dibunuh Secara perlahan-lahan Oleh blokade Blokade itu kan Logistik Terbatas Bener Listrik Saya ini 12 tahun di Gaza Ini listrik per hari 4 jam per hari Kalau lagi bagus Itu 8 jam Kita disini aja Mati sejam Iya kan Kalau lagi bagus 8 jam Kalau biasa 4 jam Iya Jadi Air gimana Air itu 3% yang layak konsumsi 97% nya itu Itu Diracun Terkontaminasi Jadi memang sudah Gaza ini sedang dibunuh Secara perlahan-lahan Oleh blokade Dan Saat itu dunia tidur kan Gak ada yang berbicara Gak ada yang bersuara Maka ketika akhirnya Para pejuang itu Bersuara Mempunuh Sionis ini Betul Kemudian ada serangan balasan Sama balik Bagi warga Gaza It's okay Kita juga sama-sama dibunuh Iya Bedanya kalau sekarang Peringkirnya mata-mata itu terbuka Mau hari ini Mau besok Kita tetap akan mati Tetap akan mati Bedanya sekarang dunia jadi terbuka Terbuka Kalau gak ada ini Dunia kayak ngasak Gaza aman-aman aja Mereka sedang mati perlahan gitu Betul Jadi orang tuh melupakan Bahwa disana tuh penjajahan Itu yang terlupa sama semua orang Aku Aku sangat Aku juga merinding ketika ada Siapa Norman Finkelstein ya Norman Finkelstein Itu bilang gini Saya tuh meneliti tentang Gaza Tentang Palestina Lama sekali Dan dia bilang Terus terang saya give up Ketika tahun 2020 Karena ini bener-bener gak bisa Diperjuangkan dia bilang Karena dunia ini bener-bener Sudah di Apa ya Atur senemikian Sehingga dunia tuh Diam Dengan apapun yang terjadi Bahkan yang paling ekstrim sekalipun Terus dia bilang apa Wah aku merinding waktu itu 2023 Dia bilang Pejuang-pejuang yang ada di Palestina Di Gaza Itu membuka mata saya Bahwa itulah keputusan Yang paling saya sesali Seumur hidup Karena dia bilang Karena saya lah seorang Narator yang terakhir Tentang Tentang Gaza Aku merinding Itu bukan muslim loh bro Bener-bener Kita kadang-kadang muslim Malah tadi ambil angle nya Udah lah kita gak usah Itu kayak meme orang-orang Inggris It's very complicated It's very complicated Complicated mananya gitu loh Maksudnya Lu liat orang mati Anak-anak kecil mati Complicated apanya Jangan-jangan otaknya complicated Iya betul Gitu maksudnya Aku kalo ngalamin Kejadian separah itu bertahun-tahun Dipikiranku pasti dendam parah Aku juga Iya kan ya Aku gak usah bertahun Iya artinya Kenapa kok bisa kita lihat adegan Dimana orang dibalikin dengan senyuman Iya Dimana sih Antum ada disitu gak Kalau ibaratnya Beliau kan Ya mungkin bukan warna negara ya Iya lovey-lovey gitu ya Tapi kan sebabnya dari lahir Dressroot sudah tahu Betapa denek Kakeknya dibantai kayak apa Betul Ketemu orang random Israel aja Mungkin udah Gila aku udah Tapi kok bisa Seolah-olah yang aku lihat ya Dengan sabar membedakan Mana yang harus dibunuh Mana yang tidak Kalau yang antum lihat Kok bisa itu terjadi gitu Aku tambahin dikit ya Sebelum antum jawab ya Aku tuh mikir terus Ketika ngeliat video-video ini ya Itu kan 50 hari ditahan ya Yang dilakukan apa sih Aku tuh bina bocah-bocahin ya Udah lama 2 tahun Masih jelek-jelek juga Tengah kasih gini Ini 50 hari loh Apa sih yang dilakukan Dalam 50 hari Sehingga orang tuh Bisa begitu gitu maksudnya Jadi itu bukti bahwa memang Umat Islam ini ketika berperang tuh Bukan berdasarkan Hohonafsu atau Dendam Dendam tuh Tapi ini adalah Ini sebuah Diva'an nafes Pembelaan diri gitu kan Dan sebagai Para penjauh Gaza ini kan namanya Sayyid militer gerakan Hamas nih Hamas tuh kan Gerakan perlawanan Islam Jadi semua tuh Dilanaskan oleh hal Islami Dan dalam Islam tuh Gak boleh kita menyiksa Atau membunuh tahanan Malah harus memuliakan Ya itu kan Itu yang diajakkan oleh Nabi S.A.W. Jadi sebenci-benci Apapun mereka terap Yahudi Mereka tetap berpikir Logik Tetap mengatas Mengedepankan Al-Quran Ya Dan ini adalah Langkah strategis mereka Benar Sekarang Para tahanan ini jadi Dai-dai mereka Israel Gak usah ngomong Tapi udah nyata Iya jadi gini Karena Gak mungkin Abu Widah Bicara di depan-depan Sinagok-sinagok Iya Nah dengan Mereka Menunjukkan pelakuan yang baik Di selamat tahanan itu ya Ntar di para tahanan ini Dia akan menjadi Jurubicara Abu Widah Di sinagok-sinagok Mereka itu Bagaimana Orang Gaza itu baik-baik sekali Dan itu bukan pencitraan Memang agama kita begitu Jadi Masya Allah ya Memang Saya tidak Ikut dalam Pertukaran mereka ini Tapi di 2012 Saya ikut Saya ikut dalam Menyaksikan Peristwa bersejarah Namanya Sofqat Wafad Ahror Satu kopral Yahudi Gilad Salid Gilad Salid Ditukar dengan 1027 Tahunan Israel Betul Setelah dia Dibebaskan Itu muncul foto-foto Gilad Salid selama Ditahanan itu Main catur Main Dibawa ke pantai Manggang Barbecue Ajib Padahal itu tentara Loh bro Kopral Makanya Makanya Jadi memang Ini Sekaligus juga Mematahkan Klaim-klaim Musuh bahwa Kan kalau kita lihat Narasi-narasinya Iya dari awal Juru bicara Israel Selalu mengatakan Hamas Da'ishi Salah Dia bukan bilang Hamas 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 Da'ishi Mereka mengatakan Hamas itu Isis Selalu mereka 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 Gendingkan itu Hamas Isis Isis Hamas Tapi kan kita bisa lihat Bagaimana pelakuan Isis Terhadap tawanan Benar Bagaimana pelakuan Hamas Terhadap tawanan Betul Beda Jauh Kalau emang yang dasarnya itu Al-Quran Yang benar-benar Al-Quran Kita bisa lihat Gak mungkin membakar tawanan Membunuh tawanan Dan menariknya apa tau gak Kemarin aku denger Usad Numan datang ke Indonesia Dia bilang gini 50% media propaganda Israel Itu hancur Aku gak sepakat sih Bagiku 100% Benar-benar kewalahan udah ya Hancur Karena coba bayangin ya Aku hidup Misalnya contohnya Aku hidup Bukan akulah Israel itu hidup Kita udah tau Senjatanya cuma satu Propaganda Tiba-tiba senjata andalannya Tiba-tiba gak bekerja Stres gak tuh orang Aku nih IDF sekarang Jadi kayak Lambitura Klarifikasi kerjaannya Coba bayangin Dia pake banyak sekali akun Untuk klarifikasi semua Itu habis semua Gara-gara kelakuan-kelakuan Kayak gini nih Maksudnya Aku pikir Oh luar biasa Fenomena-fenomena Coba antum bayang Aku gak pernah kebayang Serius gak pernah kebayang 2023 ini bakal begini Gak pernah kebayang Kenapa Kita kan udah beritain Palestina udah dari lama ya Tapi tahun ini spesial Tau gak spesial apa Baru kali inilah Orang tuh ngefans sama Mujahid Bener Biasanya selalu takut Julitnya Infansnya ini Sampai se-alay itu Sampai Aku ngisi tentang Abu Ubaidah Itu cewek-cewek teriak Ketika aku bilang nama Abu Ubaidah Kayak aku sebut Jungkok Atau siapa gitu Iya bener Tapi semua pelepasan Sandra itu Dia bilang Oh ternyata yang gentle Bukan hanya Abu Ubaidah Pasukan-pasukannya semua Pasukan-pasukan yang melepas Komenya udah mulai Yang seperti itu ya Aku mau Kayak gitu Itu lelaki yang sesungguhnya Belum selesai Maya Muncul mbak-mbak yang Maas Salamah Bye Maas Salamah Kayak gitu Kalau dari dulu kita Maas Salamah berarti ya Kejadian-kejadian dulu kan Kita selalu teriak Tadi ya Bebaskan Palestina Bebaskan Palestina Nah kemarin tuh aku lihat Ada quotes di sosmed itu Bagus banget Untuk tahun ini Bukan lagi kita yang sibuk Membebaskan Palestina Tapi Palestina yang Membebasin orang Dari segala Segala belenggu Pemikiran yang membuat kita tuh Selama ini acuh ke Palestina Nah Palestina tuh sekarang Membebasin banyak banget orang Ada orang banyak Minta nyulik Minta diculik Makanya itu kan trend baru kan Maas culik aku dong Iya bener Iya bener Lu beban Lu beban Lu gak bisa diganti Sama siapapun Masalahnya gitu Paling-paling banter Tukar beras sama telor Males banget Ketika Hamas Ngelepasin yang Sandra terbaru tuh Aku pikir mungkin Ada yang gak dipublis Dia bilang gini Mas nanti besok Kalau mau tukeran lagi Aku aja yang diculik Ya mas Gitu Kayak rela gitu Intinya Mohon maaf Intinya aku ngeliat Sekarang Perjuangan Palestina tuh Mungkin secara fisik Roket-roket Segala alutsista kalah Tapi Pejuang-pejuang Palestina tuh Sudah berhasil memenangkan Hati umat Dan itu yang penting Menurut Antum Gimana ada Ada yang perlu gak disamarin kepada Sebetulnya secara alutsista tuh gak kalah Iya sih Dengan budget yang seperti itu Iya sih maksudnya gitu ya Dengan Dengan Blokade yang sudah sejak 2006 Di bombadir berkali-kali Iya Bisa menunggu dengan mudah tuh Roket-roket Iya sih Iron Dome yang harganya mahal Masih bisa beli roket maksudnya Iya Apa lima jam blackout ya Senjata Israel Gak berfungsi lima jam bro Iya bener Terus Teng-teng Merkava yang katanya Paling mutakhir Merkava Iya versi 4.5 itu kan Iya Dengan mudah Dengan jalan dengan Bomb botol ya Iya Pakai RPG-RPG Apa namanya Yasin Yasin 105 Oh Iya Yasin 105 Ya aku tau 105 itu Nah tapi Tentu kan ustaz tadi udah bilang Kenapa warga-warga Gaza itu Punya kekuatan yang di luar Nalar lah Sudah Punya kesabaran yang Sudah gak masuk akal Gimana caranya di copy kesini Enggak Ya tadi kan memang kita gak menafikan Ada disitu keberkahan Ada disitu tentu Ridhonya Allah Tapi apakah ada upaya-upaya memang Anak-anak warga-warganya tuh Dikasih kajian terus Karena aku ngeliat kayak warganya tuh Satu suara Iya Kalau kita kan di Indonesia aja Satu buku gitu Udah kayak isi kepalanya tuh sama Mau dia pocah Mau dia kakek Apakah memang dari kecil Sudah di ngajiin terus Apa gimana Pembekalannya gimana sih Jadi di Gaza ini Ada yang namanya Arut Askari Arut Arada Militer Arut Askari Arut Askari Jadi Captain itu Ganti-gantian Entar Akesan Mengadakan parada militer Mengeluarkan semua personilnya Dengan Ya dengan gagah kan Iya Gagah beranggit Itu saya selalu hadir Saya selalu meliput kan Bayangkan ada 10 ribu Abu Ubedah gitu loh Gimana coba Ya cahaya kelepek-lepek Dalam parada ini Per divisi itu Memamerkan senjata masing-masing Ada divisi misalnya sniper Dia memamerkan senjata sniperan Yang namanya Al-Ghul Yang daya tembaknya itu Daya matinya itu ya Itu 2 kilometer Itu buat Made in Gaza itu Buat lokal Made in Gaza Ada juga misalnya divisi roket Dia Pamirin juga M75 Atau juga Ayas 200 Atau Jabari Gitu kan Terus ada divisi Misalnya divisi RPG gitu ya Kodifah namanya itu Semua pokoknya Sampai ada divisi Amphibi Pasuk Amphibi Yang sekarang sudah bikin Terpode Torpedo 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 Ini kelamaan bahasa Arab Gini Nah Antum bayangkan Puluhan ribu Personi dengan gagah ini Berjalan Di jalan-jalan utama Sampai ke posok-posok Siapa yang menontonin? Anak-anak kecil Anak-anak kecil Jadi anak-anak ini Emang setiap tahun Mendapatkan asupan seperti itu Jadi mereka Diperlihatkan Mas di depan mereka Inilah superhero kalian Superhero yang bisa kalian sentuh Yang bisa kalian ajak bicara Dan bisa anda nikai Bisa anda capai Iya Kalau anak-anak Indonesia Kan apa superhero nya? Spider-Man Spider-Man Mempel Mempel Iron Man Pagian jadi huluk Jadi Kayaknya butuh Ada miniatur Ubaya di rumah Itu persis kayak Zamannya Muhammad Al-Fati Berarti Pandangan anak-anak itu Menjadi gozi Iya Seperti itu Dia malu Kalau gak jadi gozi Jadi anak-anak itu Semuanya udah ngeliat Wah keren banget Gitu ya Nah Dan itu emang Terus dipupuk Setiap tahun itu Tapi ada kajiannya Taklim ada Pasti Kan ada yang bilang Gak ada taklimnya Katanya orang Palestina Jarang ngaji Jaga toko mulu Iya Iya bilang juga Lu kan jarang diserang Pasti jaga toko Daripada lu jarang diserang Nah coba sekali-kali Ya singgol dikit lah Dia sama Israel Gimana Gimana Dia pegawai negeri kali Ya Allah aku murtad aja Jadi gini ya Di GZ ini Sistem liburan itu kan Kayak di Eropa Sistem apa Liburan Liburan Sistem liburan Tiga bulan Summer 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 holiday Gitu kan Nah Tapi kalau di luar itu kan Ada summer campnya itu Macem-macem lah ya Kediga sini summer camp itu Hanya dua Fokusnya Pertama Namanya Quran Quran camp Kalau kita jambatnya Tajib Wakhor Jadi selama tiga bulan ini Anak-anak itu Intensif Menghafal Quran Satu lagi namanya Mukhayyam Tola'i Ahror Artinya pionir Kebebasan Beneras Nah ini Mukhayyam ini Atau camp ini Perkembangan ini Itu anak-anak usia belasan tahun Atau mungkin Ya dari sepuluh tahun ke atas Ya Itu mereka Dibawa ke pangkalan-pangkalan Militer Para pejuang Untuk diperkenalkan langsung Dengan senjata-senjatanya Uh pengen Jadi bener-bener Memang diperkenalkan Dari sejak dini Boca FF Tapi versinya keren Relive Luar biasa Itu kira-kira Tua begini masih ada kesempatan Gak jadi anggota ya Ada Antung jadi kemahnya Tadi Minimal gue paskipnya aja Karena aku pernah ketemu Dengan orang Gaza Dan aku tanya kan Emang perlu orang-orang Indonesia Kesana Dia bilang Emang kalian merasa Bahwa kalian tuh Kayak enak aja Kalian ngeliat kami disini perang Kami disini banyak meninggal Terus kalian rasa Kalian kesini bisa syahid Enak aja dia bilang Kami yang siap-siap aja Gak dipanggil-panggil Maksudnya Memang semua orang kayak gitu ya Aku nanya orang yang malah dimarahin Lu pikir lu kesini Lu bisa syahid Maksudnya kami Syahid itu kata dia Pilihan Allah Dan kami udah siap-siap Itu aja gak dipanggil-panggil Nyiapinya tadi dengan Quran gitu ya Ngapalin Quran Kemudian dengan berjuang Itu aja gak dipanggil-panggil ya Gak semudah itu Jadi semua orang Mau jadi pejuang tuh Gak sembarang ya Gak harus ada pemilihannya Tapi bener Ustaz Kosam belum ngeluarin Seluruh pasukannya Ya masih jauh lah Masih Sebenernya Dengan kejadian kayak gini tuh Apa sih pandangan Orang-orang Gaza terhadap dunia Maksudnya Terhadap Indonesia Tadi kan ada yang ngomong bahwa Terhadap dunia Lu jangan kepikiran Untuk kesini Itu bukan hal yang Hal yang sederhana gitu Nah sebenernya Berharap apa sih Orang-orang Gaza terhadap dunia Apakah emang Ngirim sesuatu Atau apa gitu Saya Saya Tanggal 10 November itu Saya Keluar Keluar rumah Untuk eksekusi programnya Saya naik Satu mobil tua Itu mobil Angkota umumnya gitu ya Isinya ada 3 orang Kakek-kakek Ngobrol Ngobrol Itu dia tengah Dan teman Ngobrol dia Dia mau keluar juga Enggak Itu biasa Itu angkotan dalam Oke angkotan kota Tiga orang kakek-kakek ngobrol Iya Dan memang gini Sistem angkot di Gaza tuh Gak kayak di kita Jadi Trajek khusus itu kan Enggak Pokoknya Satu arah kita bisa naik gitu Oke Dan mobilnya pun Mobil-mobil biasa Mobil sipil gitu Mobil kayak Sedat Sedat Yang 4 kursi gitu kan Saya masuk Saya dengar mereka ngobrol Tiba-tiba Udah lah Gini bahasa Sederhananya Udah lah Memang dari awal Kita sudah tidak pernah Mengandalkan siapapun Hasbunallah Memang cuma Allah aja Yang kita harapkan Negara Arab ini Semua pengkhianat Negara Arab ini Jadi alhamdulillah Kita sekarang punya Allah aja Itu yang kita jadikan Pegangan Itu sudah menjadi Apa istilahnya Bahasa biur sehari-hari Makanya kalau kita melihat Orang-orang Para korban itu ya Yang terbunuh anaknya Kata-kata Salah gitu Hasbunallah Cukuplah Allah Perlindungan kami Udah Mereka tidak pernah Mengandalkan Menyandarkan Keinginan mereka Kepada manusia Atau kepada makhluk Karena mereka tahu Makhluk itu lemah Dan ketika mereka melihat 50 hari mereka Di bombadi Dan tidak ada yang bisa Menghentikan Itu sudah membutuhkan Menambah motivasi mereka Emang Allah saja Yang bisa menghentikan Dan kita hanya berakhlak Pada Allah Nah Apa pandangan mereka Terhadap dunia Ya jadi mereka juga Memahami memang Dunia ini Terutama di Tertangga mereka ya Itu sudah didesain Untuk Untuk mendukung Keperadaan Jajah Ada laporannya Begitu Katanya Dari British Foreign Office Katanya Pembentukan seluruh negara-negara Di sekitar itu Untuk menjadi buffer Malah untuk menjadi buffer Pelindung Bukan malah untuk Nah Yang unik Di hari yang sama Itu 10 November Saya Turun ke sebuah pasar Namanya pasar Han Yunis juga lah ya Han Yunis tadi Selatan itu ya Selatan Itu padat banget Penduduk Karena memang banyak Pengusia dari utara Sudah satu momen Saya melihat Ada ratusan orang Lagi ngantri Beli roti Di pabrik roti Katanya cuma tinggal satu ya Iya Karena sudah perhancur Jadi ngantri Panjang-panjang Saya pikir Ini kayaknya saya Saya perlu dokumentasi ini Saya keluar dari smartphone saya Tapi saya takut Karena ini kan sensitif Orang lagi Itu kan lagi berduka Lagi panik Kalau orang sebenarnya Video itu Akan ada Touch Tapi ya Abis sebelah saya bilang Saya buka smartphone saya Saya mulai rekam Betul Gak lama kemudian Ada bapak-bapak paruh baya Pakai Gamis ya Gamis panjang Jenggotan Melihat ke arah saya Nunjuk Hei Kamu ngapain kamu Saya kaget kan Saya turun Kamu ngapain Saya deket-deket Sama dia Saya mau dimana-mana Sama dia Tapi karena saat itu Saya menggunakan Maka-maka baca Yang lihat ada Bener Indonesia Eh Antamin Indonesia Kamu dari Indonesia ya Iya betul pak Saya dipeluk Masya Allah Yang tadi dia mau marah Dia mau WWF ya Tadinya saya udah mau Di UFC Langsung dipeluk Masya Allah Dia panggil yang lain Wey Ini orang Indonesia nih Malah dikeroyok ya Malah saya Ini orang Indonesia Negara yang Komitmen Terhadap kita Yang terhadap Tinggalkan kita Jadi saya Ambil video sesuka kamu Beneran gitu kan Luar biasa Itu salah satu bentuk Respek mereka dari Indonesia Bukan itu doang Saya kalau di GZ itu Sering-sering Kesempatan Di banyak kesempatan Saya belaanjak Sana-sini kan Ketika mau bayar Kamu orang Indonesia ya Iya Gak usah bayar Saya naik angkot Mereka gak mau ambil uang saya Bahkan saya kuliah pun Mereka gratisin saya Karena saya orang Indonesia Apa yang mereka lihat dari Indonesia Bentuk respect Maksudnya Emang Indonesia ngapain gitu Menurut mereka Yang mereka lihat Nah Karena mereka melihat gini Palestina ini sudah dijadikan Komunitas politik oleh Negara-negara sekitar Oh negara Arab-Arab Jadi kalau misalnya ada Politisi-politisi sekitar Palestina Maksudnya mengatakan Kami berjuang untuk Palestina Itu sudah pesan kosong lah Ngomong kosong Itu sudah komunitas politik Tapi Indonesia gak ada kepentingan Indonesia ngapain Jawa-jawa kesini Apa yang dicari Iya benar Mereka berpikir Ya mereka pasti datang kesini Memang karena ada Panggilan Kemanusiaan Panggilan agama Itu yang membuat Maksudnya respect Makanya saya disana itu Wah banyak banget Tawaran-tawaran Nikahin apa Nikahin dengan anak-anak Itu banyak gitu Jadi pengen tinggal gaza Apaan lo Gratis Lo kalau kehilangan Bini lo gak akan Setabar orang gaza Gue gila duluan Genjatan senjata Udah selesai Jadi belum bisa nikah lagi Jadi besok Seperti itu Saya ingin Kembali membahas masalah Terbukanya mata dunia Ini penting sekali Ini juga Untuk Meng-counter mereka-mereka Yang dengan mudahnya Menuduh Para pejuang gaza ini Gak profesional Gitu kan Ini gak paham Konsekasinya Asal nyerang-nyerang aja Gak tau bahwa Seorang gaza akan sangat parah Gitu kan Nanti yang jadi korban Malah rakyat kecil Ada juga yang bilang Harusnya Kalau mau perang itu Kosongin dulu Si paling tau perang Itulah yang saya bilang Kalau bicara gaza Jangan bicara logika Tersesat kita Kalau bicara gaza Jangan bicara rasional Dan itu pun gak logis Dan gak rasional Nah jadi gini Para pejuang gaza Itu dalam Menjalankan misinya Kemudian Menjalankan plan-plan itu Enggak mengandalkan logika mereka Mereka selalu menempelkan Berlandaskan Al-Quran Dan mereka tau Bahwa Area kemana itu Sudah sesuai Al-Quran Contoh Serangat 7 Oktober ini Ini adalah Usaha mereka Untuk mengaktivasi Satu dari tiga fase Kehancuran Jalan Israel Satu dari tiga fase Kehancuran Jalan Israel Yang sudah Allah jelaskan Dalam surat Al-Isra 7 Jadi orang gaza ini Tau banget Memang Israel ini Akan hancur Melalui tiga tahapan Oke Penting nih Penting sekali nih Kita tarik sedikit Ke ayat tiganya Memang Allah sudah tetapkan Dalam Taurat Bani Israel ini Akan berbuat kerusakan Level Internasional Level dunia Dua kali Dan mereka Mereka itu akan Sombong Sesombong-sombongnya Makanya ada Sombong amat Yang pesannya juga Ternyata Mandra Jadi Dua fase Fase pertama Kata Allah Kalau terjadi Kerusakan pertama Allah akan kirimkan Kami akan kirimkan Pasukan Dari hamba-hamba kami Yang luar biasa Sangat kuat Dan akan masuk Ke desa-desa Orang-orang Madisail Dan mengawasai Mereka Itu terjadi Itu ada beberapa Perdebatannya Ada yang mengatakan Itu di masa Nambukat Nidar Ada yang Meyakini itu di masa Nabi Muhammad sampai Imam bin Khotab Dan saya lebih memilih Yang kedua Itu masa dimana Nabi SAW Sampai Imam bin Khotab Membebaskan Betul Makdis Itu kerusakan pertama Dan ini kerusakan kedua Sekarang ini Apa kata Allah Dalam ayat ketujuhnya Dan apabila datang Yang kedua Janji terakhir Janji kedua ini Kerusakan kedua Kata Allah Jadi ini masih Sambungan dariat sebelumnya Allah akan kirimkan Hamba-hamba terbaiknya Untuk Pertama Liasu'ujuhakum Kedua Ketiga Artinya apa Liasu'ujuhakum Maksudnya Sa'ayasu'u Artinya jelek Memburukkan Buruk Makanya kan ada Ada Husnul Khatimah Ada Su'ul Khatimah Ada Husnuzon Ada Su'uzon Su'u itu artinya jelek Liasu'ujuhakum Untuk Memburukkan Memperburuk wajah-wajah mereka. Maksudnya apa? Untuk membongkar kebobrokan wajah-wajah mereka. Ini yang sedang diaktifasikan kepada perembang. Itu terbukti kan? Selanjutnya 7 Oktober itu membongkar kebohongan manipulasi Islam ini di perut panggantakan. Nipu, seraka, pengecut. Yang katanya tentera mereka itu tentera terkuat. Ternyata lukma. Iya apa satu orang hamas aja langsung kabur. Ketika mereka mengatakan teknologi mereka mutakhir, gampang dibobol. Betul. Sekarang wajah militer Israel itu sudah hancur sehancur-hancurnya. Iya itu di internet tuh. Gak ada wibawahnya. Gak ada wibawah sama sekali. Kedua, wajah apalagi wajah media tadi. Hancur kan. Propagandanya hancur. Hancur total. Makanya dalam ayat itu kan liasu wujuh hakum. Wujuh ini jama' dari kalimat wajah. Iya, penampilan. Kan kalau wajah itu satu, wajah. Kalau wujuh artinya wajah-wajah. Jadi banyak ya. Jadi yang hancur itu wajah-wajahnya. Wajah militernya hancur. Wajah medianya hancur. Wajah finansialnya hancur. Sama temen-temennya juga. Iya. Sama temen-temennya. Amerika hancur. Inggris hancur. Semua yang berkaitan dengan itu. Iya, ini namanya Nafiro. Sebelumnya ada Ojalankum Aksar Nafiro. Ini ada apa asal-asal jenis-jenis lain yang di luar Israel. Wajah kemanusiaan juga hancur. Iya. Jadi apa pun yang akan mereka lakukan setelah ini. Gak akan bisa mengembalikan trust masyarakat. Itu ada yang ngomong loh. Itu pengamat-pengamat dari luar negeri. Dia bilang Israel will never be the same after 7th Oktober. Iya, itu yang terjadi. Nah, makanya langkah para pejuang ini misinya sudah selesai. Kalau sekarang itu perang berhenti. Kita sudah menang sebenarnya. Iya, berapapun banyak nyawa yang meninggal. Tetap misi para pejuang sudah selesai. Mereka mengaktivasi liya su'ujuh akum itu. Tinggal dua tahapan lagi ya. Makanya abis itu kan. Iya, masuk. Jadi akan ada fenomena dalam waktu dekat ya. Allah alam kapan. Fenomena dimana selamanya akan bisa masuk. Berbenuk-benuk masjidil aqsa. Amin. Ya Rabb, amin. Nah, terus kapan hancurnya? Zionis ini, kapan binasanya? Baru setelah itu. Setelah itu. Setelah itu, Obat Islam ini akan membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Membumi-hanguskan mereka sehabis-habisnya. Dan aku terus terang, aku tuh melihat beberapa takmimnya Abu Ubaidah. Itu aku merinding dari awal. Kenapa? Karena kayak tersusun rapi. Iya, betul. Aku bilang gini ya, yang kelihatan banget tuh ketika gencatan senjata. Itu begitu gencatan senjata diumumkan. Aku pernah ditanya, Sat. Aku pernah ditanya, ini gimana nih kondisinya sekarang? Aku bilang berdasarkan beberapa sejarah yang lalu-lalu, invasi-invasi yang lalu itu, pembunuhan-pembunuhan yang telah lalu, itu biasanya setelah 30 itu ada gencatan senjata. Biasanya kan gitu. Aku bilang sebentar lagi kayaknya ada gencatan senjata. Apalagi waktu itu kan Kanada, Perancis udah ngomong dan segala macem. Berarti kan itu kayak supaya selamat mukanya Israel kan. Nah, terus yang aku kaget, begitu gencatan senjata itu muncul rilis dari Abu Ubaidah. Dia ngomong apa? Cuman sayangnya belum sampai kayaknya ya. Jadi dia ngomong gini, panggilan untuk seluruh kaum muslimin, untuk berkumpul di pintu-pintu perbatasan. Penuhi pintu-pintu perbatasan, karena kita akan masuk, sebentar lagi kita akan menang. Aku pikir itu akan terjadi nanti. Maksudnya kalau itu udah siap semuanya, itu kejadiannya. Karena belajar dari Rasulullah ketika buat grand plan untuk pembebasan Baitul Maqdis, itu kan semuanya ditaklukin. Semuanya ditaklukin. Kecuali Baitul Maqdis. Itu dikepung. Jadi mereka gak masuk tentaranya. Mereka cuma nungguin di situ. Dan ketika itu sudah ngeliat, mereka masuk damai. Maka sampai sekarang kan Palestina, Baitul Maqdis tetap dijaga tanah perdamaian. Seolah Houdin juga gak pernah masuk dengan tentaranya. Maksudnya soalnya nungguin di luar, lu mau apa. Jadi itu bukan tanah perangnya sebenarnya. Enggak, gak pernah terjadi di situ. Tanah perdamaian dari dulu bagi kaum muslimin. Nah maka aku bilang, itu kayak dipersiapkan banget. Berarti mereka benar-benar dikaji Al-Quran-nya, lalu kemudian benar-benar disiapin, sampai rilisnya pun udah disiapin gitu ya. Iya. Ngeri ya. Sudah ada, bahkan sudah ada sejak 2021 itu. Apa namanya, semacam sayembara. Di Gaza ya. Sayembara, perlombaan untuk menjadi imam Masjid Al-Aqsa. Jadi orang di Gaza ini, yang tidak bisa berkunjung Masjid Al-Aqsa bertahun-tahun, puluhan tahun, itu sudah membuat sayembara, perlombaan baca Quran yang baik, yang menang, itu akan menjadi imam Masjid Al-Aqsa dalam waktu dekat. Artinya ketika bebas kan harus ada imam Masjid Al-Aqsa. Itu sudah disiapkan. Visioner banget. Kita mau bikin sayembara apa bro? Sayembara yang bisa dapat. Kita di barisan belakang aja udah beruntung ya. Makanya doanya kita kan pengen sholat futuh sekali lagi ya. Sholat futuh terakhir kan di Konstantinopel yang 1453. Nah setelah itu gak ada lagi sholat futuh. Dan kayaknya akan jadi sholat futuh berikutnya ya Masjid Al-Aqsa. Insya Allah. Mohon maaf, ratusan imam Masjid dari Palestina datang misalnya di bulan Ramadan. Ya mereka ngisi itu, ngisi kajian-kajian itu kan ujung-ujung apa kan? Donasi ya. Ini sebetulnya secara tindak langsung kita tuh merendahkan isu Palestina. Jadi seolah mereka datang ini untuk kumpulin donasi, kemudian pulang. Itu rendah sekali. Makanya saya paling anti. Saya kalau mengisi kajian, saya gak pernah mengatakan donasi lah ke Palestina. Enggak. Saya edukasi mereka. Ya. Saya bangun cara berpikir yang benar. Ya. Bagaimana kita memandang Palestina. Jangan dari atas dasar kasihan. Kalau kita kasihan, kasihan ini kan temporari ya. Ya. Bahasanya kan hilang gitu loh. Tapi apa? Kita kembali kepada instruksi dari sang Nabi 14 abad yang lalu. Ya. Emang ada instruksinya? Ada. Ini yang jangan dipanggil oleh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.